Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan Enjo Channel Pada video kali ini kita akan membahas terkait pendidikan nasional Yang kemarin Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan Untuk tahun 2020 ini ujian nasional yang terakhir Karena rencananya mendikbud Nadiem Makarim akan meniadakan ujian nasional Lalu langkah apa yang akan dilakukan Nadiem Makarim Untuk mengganti ujian nasional di tahun 2021 Dan bagaimana pendapat para tokoh terkait Apa yang direncanakan oleh Nadiem Makarim meniadakan ujian nasional Sebelum kita lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe Dan tenang lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Waktu saya masih kecil itu jarang-jarang dapat pujian dari orang tua Misalnya dapat angka yang baik atau ada prestasi atau apapun Itu jarang sekali dikasih pujian gitu Lama-lama waktu saya sudah umur 20-an Saya mulai nanya karena saya kan lumayan oke lah Angka-angka baik gitu prestasi lumayan masuk sekolah-sekolah yang baik Gak pernah dipuji Gak pernah dipuji Jadi saya satu waktu umur 20-an saya langsung nanya sama ibu saya Ini kapan mau dipujinya ya gitu Lalu kata ibu saya buat apa dipuji Emang kamu udah pernah melayani negerimu gitu Ya udah dari situlah saya baru mengetahui gitu Mungkin baru dipuji mungkin baru dua minggu yang lalu ya Ketika akhirnya melayani negeri baru dapet pujian Mungkin baru dapet pujian Apa pujiannya apa waktu itu Kata saya bangga dengan kamu itu baru terucap gitu Saya sampai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim Mengumumkan penyelenggaraan ujian nasional 2021 Akan berbeda dengan ujian nasional yang dikenal selama ini Hal itu diutarakan Nadiem dalam rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Se-Indonesia di kawasan Pancoran Jakarta Selatan Pada Herabu 11 Desember 2019 Ujian 2020 Ujian nasional yang akan dilaksanakan seperti tahun sebelumnya Menjadi hari terakhir ujian nasional seperti format sekarang dilaksanakan Kata Nadiem Makarim Lalu poin-poin apa mengenai ujian nasional Kenapa 2020 adalah ujian nasional terakhir Yang pertama diubah menjadi assessment kompetensi Tak sepenuhnya dihapuskan Ujian nasional 2021 akan dilaksanakan dengan cara yang berbeda 2021 ujian nasional akan diganti menjadi assessment kompetensi minimum dan survey karakter Kata sosok yang akrab disapa dengan mas menteri ini Pelaksanaan ujian akan diikuti oleh siswa yang berada di jenjang sekolah bukan jenjang tertinggi menuju ke lulusan Harapannya hasil dari ujian ini dapat mendorong Guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran Hasil ujian nasional nantinya direncanakan Untuk tidak digunakan sebagai basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya Kemudian poin yang kedua Ada penilaian karakter bagi peserta ride Penilaian karakter menjadi salah satu komponen baru yang akan masuk dalam penilaian ujian nasional 2021 Pelaksanaan ujian nasional 2021 mendatang akan terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi Kemudian kemampuan bernalar menggunakan matematika, numerasi, dan penguatan pendidikan karakter Selain itu Nadiem menegaskan arah kebijakan yang diambil mengacu pada praktek level internasional Seperti PISA dan Tim SS Ucap mendikbut Nadiem Makarin Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia Kemudian yang ketiga tangkap ujian nasional yang sekarang sebagai beban dan pemicu stres Nadiem menangkap ujian nasional yang kini diselenggarakan justru menjadi beban stres Baik bagi siswa, guru, dan juga orang tua Ujian nasional menurut Nadiem justru berubah seolah menjadi indikator kepada hasilan siswa secara individu Harusnya untuk mengasesmen sistem pendidikan Kata Nadiem Makarin Nadiem berpendapat berdasarkan hasil diskusinya Dengan sejumlah pihak materi ujian nasional Yang kini berlaku tergolong terlalu padat Sehingga cenderung fokusnya adalah Mengajar materi, menghapal materi Kata Nadiem Makarin dalam pemaparannya Kemudian poin yang keempat Tetapkan langkah pertama Merdeka Belajar Menikbud menetapkan langkah pertama dari Merdeka Belajar yang akan diterapkan di dunia pendidikan Indonesia Langkah tersebut dilaksanakan lewat 4 program pokok kebijakan pendidikan Merdeka Belajar Program tersebut meliputi ujian sekolah berstandard nasional USPN Kemudian ujian nasional UN Kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran RPP Dan peraturan penerimaan peserta didik baru PPDB Zonasi Empat program ini disebut Nadiem sebagai ronde pertama Dari penerapan Merdeka Belajar Menikbud menetapkan langkah pertama dari Merdeka Belajar Yang akan diterapkan di dunia pendidikan Indonesia Langkah tersebut dilaksanakan lewat 4 program pokok kebijakan pendidikan Merdeka Belajar Sementara itu teman-teman Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir Mengingatkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menikbud Nadiem Makarim Untuk melakukan kajian mendalam Jika berniat menghapus ujian nasional UN Sebagai syarat kelulusan Haidar meminta Nadiem membuat kebijakan Yang menyempurnakan sistem pendidikan Dia pun yakin Nadiem bisa melakukan hal itu Karena telah berdiskusi dengan banyak pihak Saya yakin Pak Menikbud juga akan meminta masukan-masukan Dari berbagai pihak agar sistem itu semakin lama Semakin bagus Supaya tidak ada kesan bahwa Ganti menteri, ganti kebijakan Kata Haidar Nasir saat ditemui di gedung pusat dakwah Muhammadiyah Jakarta Pada hari Rabu 4 Desember 2019 malam Haidar Nasir berharap Nadiem bisa menjalankan program yang berkelanjutan Sebab kebijakan mengubah sistem pendidikan Akan mempengaruhi proses membangunan karakter dan kecerdasan generasi yang akan datang Dia menyampaikan Muhammadiyah belum memutuskan untuk mendukung atau menolak penghapusan UN Namun Muhammadiyah bersedia membantu Nadiem dalam mengkaji kebijakan itu Guna memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia Muhammadiyah tadi sudah mulai menyusun formula Sama Majlis Pendidikan Dasar dan Majlis Pendidikan Tinggi Nanti kita sampaikan langsung ke Pak Menteri Tuturnya Sebelumnya Nadiem mengatakan Biaknya sedang mengkaji pelaksanaan ujian nasional UN Menurutnya UN berpotensi merugikan sesuah Nadiem berpendapat seharusnya UN menjadi evaluasi Terhadap sistem pendidikan yang diterapkan Namun kenyataannya UN malah menjadi acuan prestasi peserta didik Kenyataan di lapangan itu menjadi tolak ukur untuk prestasinya siswa Inilah kesalahan yang menurut saya terjadi Siswalah yang bisa merasa dirugikan dan merasa Dia itu gagal kalau angkanya tidak memadai Kata Nadiem Makarim pada hari Sabtu 30 September 2019 Nadiem menyebut wacana penghapusan ujian nasional di tingkat sekolah dasar Hingga sekolah lanjutan kemungkinan baru bisa diterapkan setelah 2020 Sementara untuk tahun depan Dia memastikan ujian nasional akan tetap digelar Yang sudah pasti 2020 masih akan jalan UN Itu kan sudah kami umumkan Biar tenang bagi yang sudah belajar Ini hapus UN keputusan untuk yang di tahun berikutnya Kata mendikbud Nadiem Makarim Nah itulah teman-teman pernyataan yang disampaikan oleh Nadiem Makarim Terkait sistem pendidikan nasional Dimana pendidikan nasional nanti di tahun 2021 Ini meniadakan ujian nasional seperti yang dilakukan di tahun-tahun sebelumnya Langkah yang diambil Nadiem Makarim tentu ini adalah langkah yang baru Dalam sistem pendidikan nasional di negeri kita Nah teman-teman kami hanya mengabarkan dan teman-teman bisa menilainya Dan terakhir jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh